Oppa siapa? Minho Bukan di Minho Idongho Eh tidak apa kan? Awas Ya amun Ini udah teman-teman selamat datang di Kerajaan Korea Biasanya kita ngelihatnya di drama Korea Hari ini kita disini beneran pakai baju-baju kayak gini Penyumnya harus tipis-tipis Cing 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 Eh bagus nggak sih? Bagus Bagus ya? Aduh tuh kan Cantik kan? Ini warna-warna favorit aku yang kalem-kalem soalnya kayak gini deh Ini nanti kita lihat ya Ini putri-putri concorongnya nanti seperti itu Putri concorongnya belum keluar putri concorong Yang penting kelihatan nanti Fotografernya kalau udah pro itu wajah nggak karu-karuan pun jadinya cantik ya Terima kasih ya mas fotografer ya Tolong dibikin cantik ya saya ya Udah sebentar lagi kita jalan ya Oke Bagus nih Nggak kelihatan kalau kayak orang hamil kan aku kan Ini loh Oh ternyata disini ada ini ya Ada apa namanya? Ada kaca Oke Hei Oke kita lihat nanti ini ini banget nggak sih? Oke Ini mana ada bunga-bunganya lagi Hei Ayo Coba deh Yeee Ih cantik Bagus sekali Aku nggak pernah pakai warna biru Eh ini tapi bagus Ya bagus kan? Iya Bagus Yeee Hehehe Muter lagi Muter lagi deh Agak munduran deh Tapi sepatunya barang atik nih Masa sepatunya bud Nah aku sepatu aku sneaker Sneaker Itu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Kan nggak kelihatan Yang penting nyamannya itu loh Dewa sepatunya sekali aja Eh sepatu apaan? Ada sepatunya Aduh High heel gitu Enggak dia ada khusus untuk ini Waduh Bahaya nanti Waduh Rambutnya yuk sekarang rambutnya Oh let's go Mbak Yanti buat anting nggak? Enggak Antingnya Oh Antingnya harus kayak gimana? Nggak apa-apa sih buat siapa tau Oh ini Oh oke Ini aja nih Dia nggak pake dari jauh tuh kayak nggak pake Dia soalnya anting ini Ya ntar kan dikucil Oh Ah 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 Ih Kita berasa kayak mau Menikahi pangeran Hehehe Pedik Pangerannya Charles masih Di Spanyol Nah duduk Sudah menduduk Pihar rambutnya di Nah ini ada beberapa pilihan Wah ini aksesorisnya Goodness Mau yang gimana? Mau begini Begini Itu ada pilihan Aku mau yang simple-simple aja deh Kita lihat Lagi nungguin giliran Mempercantik rambut Mbak Yanti udah hampir selesai Tuh Bentar lagi Kita Cie 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 Kamu ya Beneran Dari tadi aku ngoceh-ngoceh Ternyata nggak dipencet sama fotografernya Pecat aja ini fotografer Hehehe 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 Dari rambut Cie Jadi dia dipencet Jadi dia di pecat Jadi dia sefoto Oh iya fotografer Hehehe Hehehe Ini lagi di Didandani nih Mau di makeover rambutnya Coba nanti kita Eh kita Aku nanti jadinya kayak Apa nih bentukannya nih nanti Siapa tau bentar lagi ketemu sama siapa Mbak Yanni Favorit aku mamanya siapa Mbak Yanni Rambutnya mau diginiin semuanya Atau Agak Oh ini jauh 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 Ngomong apa Aku minta jangan terlalu ini Minta tolong diiniin aja Kayak di printing-printing sedikit Ini jauh Iya Oh biar lebih ini Biar kayak Lebih anak kayak Kayak anak muda gitu loh Ini Tidak pilih Warna apa Semuanya Kita lihat aja Nanti jadinya kayak gimana lah Udah Soalnya nih Rambut takonnya Ini bagian Bagian ini gimana Bagian ini Apa kayak gini Lucu jadinya Lucu jadinya Kalau sendiri gratis Kalau dia yang giniin Olma ya Imanut Imanut Kemana 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 Bisa lah sendiri katanya Diapain sih Ini kenapa nggak di Dikelintingin gitu Dikelintingin gimana Oh dicotok sendiri aja Cancorang Nanti aku bantu Apa Cancorang Cancorang Iya Ini soalnya Kalau dibikin ini Bagus Biar agak kelihatan Ini aja Ini mau kayak udah mau kawin lagi Kayak mau pre-wedding lagi Kayaknya malah bagus Yang kayak gini Thank you Kamsamita Ini aku tinggal dikit aja ya Ininya nanti dipeluntung-peluntung Bentar Masa harus sama Aku juga nanti dikit Bentar Thank you Kamsamita Sayang Ini cantiknya Ini nanti aku mau tak iniin dikit Biar agak cantik aja sih Muter-muter Aku yang dikongkong nyanti Muter-muter Sampai mumet Kedasku Senyumnya harus tipis-tipis Senyumnya harus tipis Oh tipis Jangan Terus tangan Sikutnya jangan di sini Tapi agak di Jangan paling nyiput ya Aku kaya walang Jangan walang kere Kaya walang keke Kaya walang keke Kaya walang keke Masa ngelangkonek Engkau SD foto aja Engkau SD foto aja Engkau SD foto aja Latihan Natihan Omoknya kan latih Ya Awamu harapin ngelutruk Kekul temen Belajar dari Mbak Yani Belajar dari Mbak Yani Aku juga diajarin dulu Oh ya Aku kan aslinya tombol Diajarin Tolonglah kakinya gitu Jangan Diajarin harus begini Jari-jari harus lenti Orang jari buntuk Iya Makanya sama lah Aku juga jari-jari buntuk nih Lihat Sekali-sekali ya Kapan lagi kan kita ngelihat Artis Korea Di make up-in kayak gini Eh make up-in Di make over Aku tak lari juga anak Aku sakit Nah Pengen gak ibu eneng-kenen Duh Anak Somben 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 kesini lagi Gak sabar minggu hasil foto-foto yang mata Si cantiknya Si cantiknya Bisa Terima kasih 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 Kita untuk diri aja Soalnya udah mau selesai Kita mau syuting Kapan-kapan lagi kan Ngelihat artis Korea Didandanin make over Kayak gini terlihat Aduh Jangan diri balik baik Jangan kesehatan Mbak Yanti bener-bener aktif dia di sosial media Tuh lihat Aku gak mampu Kalau jin berarti dia lagi sakit Iya bener Kami tuh aktif banget Di sosial media yang bikin real lah Yang bikin itu aku gak mampu Sakset tuh Sakset 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 termotivasi Iya kan kamu termotivasi kan Sama orang positif itu harus Harus ikut-ikutan positif Negatif Oh harus negatif Oke teman-teman semua Jadi kita sudah selesai di make overnya Dan hari ini aku pakenya Warnanya yang soft-soft peach Terus Mbak Yanni biru Dan Mbak Yanti Seperti biasa dengan kehijau-hijauannya Jadi Jadi terus Kita lagi nungguin taksi Kita mau kemana tadi Mbak Yanni? Mau ke istana satunya Istana Sang Jokkung Oke Yang Sang Jokkung Yang satunya karena tutup Jadinya kita kesana dulu Kita lagi nungguin taksi ya sekarang Pokoknya ikuti terus keseruan kita hari ini Kita langsung aja ketemu di video part 2 aja deh See you soon guys Begitu Mbak Yanti asli Ini taksi udah dateng Eh Ayo Masuk Ayo 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 Jadi sekarang kita lagi otw Ke next destination Kita sedang berada di taksi Aku tadi itu bilang sama Mbak Yanti Gila ya Taksi disini tuh kayak bersih-bersih gitu Iya kan? Kayak disini Taksi sebenernya ada yang ukurannya kecilnya Tidak Aku lebih seneng Yang ini biar gak Tapi emang asli bersih sih Bersih banget Kayak Emang kekurangannya si supir kadang gak bisa bahasa Inggris aja Iya makanya harus ada teman-teman yang mau ke Korea harus siapin internet untuk Google Translate Karena aku yang waktu perjalanan dari taksi Eh dari taksi Dari bandara itu Sampai ke hotel itu Aku bener-bener pake Google Translate Karena orangnya gak bisa bahasa Inggris sama sekali Sama sekali Jadinya harus banget tuh yang gak punya internet bisa beli di bandara sih Iya betul Sim cardnya Itu olah fly internasional aku selalu pake Iya Jadi aku waktu itu beli sim card itu sekitar 71 ribu won Itu unlimited data Tapi kayaknya gak bisa dipake untuk telepon Tapi kan kalo kita punya internet Kita udah gak butuh lagi Untuk Iya kan bener Zaman sekarang orang-orang udah pada pake WA kali ya Jadi gak Yang paling penting itu internet deh sekarang Kalo kemana-mana gitu Iya betul Jadi 71 ribu won itu sekitar 800 ribu bukan? Itu untuk 30 hari ya Untuk 1 bulan Jadi aku pilih yang 1 bulan sekalian aja Karena bedanya itu gak jauh Sama yang 20 hari Yang 20 hari itu 65 ribu Yang 30 hari itu 71 ribu Jadi bedanya cuma 5 ribu, 6 ribuan doang gitu Ya wes Ikuti terus perjalanan kita hari ini Yang penting bikin Oh iya Yang penting bikin Mbak Yanti happy tuh Dia happy banget tuh Makasih Makasih Ini apa Susi 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 Ya Ini tuh kalo di Hongkong kayak area-area sentral Cosway Bay gitu gak sih Mbak Yanti Kayaknya ya Kayak area sentral gitu Ini tuh aku sama Mbak Yanti dari tadi tuh kayak flashback mengingat Hongkong gitu Iya kan Pengalaman kita di Hongkong Iya kan Kapan-kapan kita ke Hongkong deh Kita mau ini Mas Mas fotografernya udah ngeluarin lensa-lensa yang begitu super jumbo Iya Biar Biar kita bagus Biar kita cantik Iya Kan gitu Yang penting hasil fotonya kan glowing gitu loh Glowing Lari Wes Ike Wes Ayu-Ayu Oh gitu Kan aku ngikutin Mbak Yanni Oke Jadi saat ini kita sedang mau menjemput babang siapa? Oppa siapa? Liminho Bukan Liminho 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 Awas Awas Ya amun Ini udah awas nyungsruk ini belum menjemput calon suami aku malah nyungsruk duluan ini gimana sih? Aduh 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 Keinjek-injek mulu Kalau pakai ambu kita masuk gratis gak bayang Oh gitu? Di sini Biasa biar wisata untuk banyak datang Oh gitu Harus ditiru ya di Korea kalau kita pakai baju kayak gini masuknya gratis Kita pakai baju ini masuknya gratis Tuh Ini kayaknya Indonesia harus meniru deh jadi untuk mempromosikan budaya negara Korea Kalau pakai baju kayak gini gratis Aduh 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 Fotografernya lagi ini Aduh 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 Bagaimana? Aduh 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 Oke, lepasnya begini. Gini kan? Iya, betul. Lemnya harusnya tadi di colong satu. Colong nanti ya. Oke, satu. Lemnya di atas. Tangan agak turun, enggak? Lihat pakai, oke. Legornya ditutupin ke itu. Oh, kayak gini. Gini? Gitu, gitu, betul. Dagu yang akan ditinggikan, dan oke. Oh, gini? Gini, gini. Gini, oke. Madep ke sini. Kayak gini. Agak usahkan memang diri. Iya, enggak apa-apa. Yang penting hasilnya bagus. Lihatnya ke... Gini. Gini. Oke, oke. Masya Allah, ini adalah pengalaman yang sangat menggerahkan. Disuruh foto menyungkir, balik, kanan, kiri, aturan yang tigisei, gitu loh. Garang-garang aku ngerjain. Ini, Wes, Wes. Garang banget. Ini ketemu langsung tak kerjain. Sebenarnya dia itu banyak banget. Ini, apa? Excusenya untuk enggak mau ikut. Tapi rayuanku ternyata manjur. Ya, tapi aku memang agak-agak sakit kepala sih. Cuman, ya, Wes, lah. Yang penting kamu happy lah. Yang penting nanti harus mau aku ajakin ke kebun strawberry. Enggak mau seret sampai aku tenang. Kalau dia sukanya itu kayak panen. Panen, makan. Itu aku makan, iya. Tapi kalau panen, iya juga sih aku. Tapi, Bebdian, kalau kayak gini itu enggak begitu. Makanya aku jarang banget kan pakai kebaya. Kayak gitu-gitu itu kayak suruh photoshoot. Aduh, gerahnya ini loh. Ini aja keringetan. Padahal di sini enggak panas banget. Enggak panas, enggak panas. Kayak semilir-semilir gitu. Cuman, karena ini bajunya itu kayak tipe-tipe baju yang panas. Jadi ini enggak keringetan nih, ke aslinya. Aku itu lihat kalau yang sudah biasa itu kayak tak-tak-tak-tak. Iya, iyalah pasti ini loh. Mbak Yani kan harus biasa syuting ya. Coba kita lihat kapan-kapan lagi kan ya. Kita ngelihat artis Korea gitu. Iya kan, bentar. Si Korea gimana sih? Dia mah fokus banget loh. Dia enggak ini sama sekali loh. Dia fokus banget. Ya, apa enggak tergoda sama kita itu enggak tergoda. Ketanya, ada yang ini. Kiri kanan? Kiri kanan, mulai satu, dua, tiga. Ketanya, dapet dulu ya. Ada orang. Aduh, wala. Malah dikongkong. Jungkir balik. Aman. Satu, dua, tiga. Mbak Yani fokus nih, liatin. Iya, fokus. Oke teman-teman, selamat datang di Kerajaan Korea. Biasanya kita melihatnya di drama Korea. Hari ini kita di sini beneran pakai baju-baju kayak gini. Supaya kita merasakan kayak kita lagi mau syuting drama Korea. Drama Korea. Ya Allah. Kayak mimpi ya sayang. Ya kita berada di Korea. Bisa di sini kayak mimpi juga. Are you happy? Yes. Happy kan? Mbak Yanti happy. Ini dream list-nya. Mbak Yanti mau pakai baju kayak gini. Mau pakai baju kayak gini. Gini lah. Aduh, mumet aku. Aduh. Tuh kan, gimana nih teman-teman. Teman-teman yang mau ke sini, bisa kontak tuh Mbak Yani tuh. Iya. Jadi semuanya. Soalnya kita kan ini ya. Kalau misalkan ini gak tahu. Ini nyewanya gimana gitu kan kita juga gak paham. Gak paham. Kita cuma ngikut aja teman-teman. Ngikut aja, ngekor ya kita. Ngikut aja. Bontot. Orangnya lagi masih photoshoot. Oh, pindah katanya. Mas fotografernya totalitas banget lagi. Ngikutin mak-mak totalitas mama. Iya tuh. Yuk lanjut ya. Coba tarik-tarik dressmu tarik. Waduh BTS. Bagusnya. Wow. Bunga-bunga itu bagus. Bunga-bunga. Biarin. Kayak dibuka pintu. Iya Pak. Mbak Yantil. Sini-sini. Sini-sini. Ini meskipun mendung tapi oke lah. Nanti dihilangin sama dia orangnya. Tenang dihapus. Gak penting gitu kan. Oke jadi ini next destinasi. Entah ini adalah photoshoot yang keberapa. Kayaknya dapat kan seribu katanya Mbak Yantil. Seribu foto. Iya lebih. Lebih katanya. Yang penting. Amin muntah. Mbak bosen deh kalian ngeliat kita asli. Ini Mbak Yantil lagi photoshoot lagi. Jadi dia itu modelnya kayak tembus pandang. Wih tuh tembus pandang. Aduh. Untung aja hari ini tuh hawanya panas. Cuman gimana ya. Kayak ada dingin-dingin-dingin. Dikit gitu sih. Tuh. Mbak Yantil suruh berdansa-dansa aja deh. Bagus tapi vibe-nya. Vibe-nya ini banget tuh lihat. Emang beda ya yang biasa. Suting drama Korea sama kita-kita yang disuruh photoshoot aja bingung ini. Drama kehidupan. Drama kehidupan kalau kita. Mbak Yantil liat sih ini ya musik apa? Kayak gemnya kalau pakai hambung. Ah tuh lihat bagus sekali. Aku pelanin putri mencari pangerang kodok. Oke teman-teman semua. Jadi kita sudah selesai photoshootnya tuh. Mas fotografernya langsung ada job lagi. Nah teman-teman yang mau main ke Korea pengen foto-foto kayak gini nih. Nanti hubungin aja mbak Yanni boleh terus langsung sama ke Mas Sashnya. Bukan Mas Sash ya. Mas Sash. Namanya. Nah manggilnya Mas Sash. Gitu. Nah jadi ini tuan putri-tuan putri ini udah padahal kelaperan. Udah gak ada power. Udah kayak mau pingsan kan. Habis photoshoot berribu-ribu foto. Iya. Banyak banget. Jadi tungguin aja ya nanti hasil fotonya kayak gimana. Mbak Yanti happy kan hari ini ya. Happy banget. Pokoknya terima kasih buat kamu. Semuanya. Semuanya. Aduh doh 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 doh. Pokoknya terima kasih. Aduh doh 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 doh. Ini pokoknya ini pada akhirnya keseret banget. Blisik ini Mak 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 Mak. Udah capek ya ini udah kaya apa? Lapar, capek dan lain-lain. mukanya ini orang korea atau orang Cina ya waduh mulus-mulus ya orang korea ini asli kulitnya bagus-bagus simple tapi elegan gitu nggak sih ya wes lah kalau gitu kita mau langsung balikin ini handbook tau kan dia mau bilang apa kontraknya sudah habis sayang karena harus dikembalikan kontrak handbooknya loh hahaha ya wes kita mau cari taksi habis itu kita mau cari makan nggak tahu Mbak Yanni mau bawa kita makan kemana yang penting makan deh ya karena aku tuh suka banget sama makan udah gitu pengennya kurus dari mana dari mana nyimpi-nyimpi ya udah iya kan kurus atau gemet belakangan di tempat kita itu oh iya tapi bagus sih ya bajunya kayak gitu ya ini mbak-mbaknya terlalu rambutnya beda oke lah kalau gitu kita langsung aja ketemu di vlog kita yang lagi makan makan nanti season guys thank you Mbak Yanti thank you Mbak Yanti merasa thank you soalnya aku yang harus thank you see you soon guys muah 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 muah